Rakib Sahubawa resmi dilantik sebagai Sekda Maluku Tengah Bupati Maluku Tengah Tuasika Labuwa mengambil sumpah dan melantik Rakib Sahubawa sebagai Sekretaris Daerah Maluku Tengah Pelantikan Rakib Sahubawa berdasarkan surat keputusan nomor 821.2-34-SK-6 tahun 2019 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Maluku Tengah yang ditandatangani Tuasika Labuwa tanggal 28 Juni 2019 Hadir pada acara pelantikan yang berlangsung Senin pagi di lantai tiga kantor Bupati dihadiri Forkopimda dan pimpinan OPD Maluku Tengah Bupati Tuasika Labuwa dalam sambutannya menekankan kepada Sahubawa agar dapat menunaikan tugas yang diamanatkan negara dijalankan dengan profesional dan amanah penuh dedikasi Menurutnya profesionalitas bekerja secara optimal akan terwujud pemerintahan yang maju dan berpartabat untuk tercapai tujuan dan cita-cita Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia Timur Tuasika mengingatkan sumpah jabatan dibaknai sebagai amanah harus dijalankan sebaiknya karena di dalamnya terdapat tanggung jawab yang luas dan berat yang tentunya harus diwujudkan baik kepada Pemda dan masyarakat Maluku Tengah terutama tanggung jawab itu juga disaksikan Tuhan yang bahasa Harus menjalankan amanah dan keberdayaan yang diberikan kepada saudara secara profesional dengan cara menjalankan tugas, fungsi, dan tamu jawab dengan sebaik-baiknya dan terus memberi kontribusi kepada efektivitas organisasi dalam perjalanan komunitas di daerah ini Saya sangat berharap gereja optimal atau daerah dalam menunjukkan tugas-tugas yang telah menjalankan selama ini selagi menjauh ke kertas daerah untuk menunjukkan agenda dan program kegiatan pemerintah daerah bersama semua komponen lainnya dalam menunjukkan perutnya yang lebih maju sejak terang berkeadilan dalam semangat hidup orang-orang saudara dan insya Allah menjadi jendela bagi Indonesia Sebelumnya sahubawa ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pembinan Tinggi Pratama Sekda Maluku Tengah Januari 2019 lalu Selain sahubawa, empat PNS lainnya juga ikut dalam seleksi tersebut Mereka diantaranya Aija Rangwati Helu, Ahmad Namakule, Abdullah Tiworela, dan Ronald Yosua Hetaria Penetapan rakib sahubawa sebagai sekda kata Tua Sigal telah melewati berbagai pertimbangan matang baik dari aspek kepegawaian dan pertimbangan teknis serta melewati seleksi terbuka dan verifikasi Komisi Aparatur Sipir Negara